Intro Striker Primavera AC Milan Marco Nasti resmi bergabung dengan Cosensa Sebuah pernyataan resmi dari Cosensa telah mengkonfirmasi kepindahan striker 18 tahun tersebut dari Milan dengan status pinjaman selama satu musim Lahir di Pavia pada 17 September 2003, Nasti telah mengikuti jalur pertumbuhan di sektor Junior Milan Dan di musim lalu ia bermain 41 pertandingan dengan tim Primavera, mencetak 17 gol dan menjadi striker terbaik kejuaraan Ia tampil 6 kali dengan seragama Suri Timnas Under-19 dan juga berpartisipasi di Piala Eropa dan sekarang pemen berbakat itu akan bermain untuk Cosensa Demikian bunyi pernyataan resmi Cosensa Calcio seperti dikutip dari Milan Report AC Milan akhirnya resmi mengumumkan kepergian Matia Caldara Melalui pernyataan resminya Milan mengkonfirmasi bahwa Caldara bergabung dengan spesial melalui kesepakatan pinjaman Dimana klub Linguria itu memiliki opsi untuk membuat kesepakatan itu menjadi permanen di akhir musim nanti Sempat dianggap sebagai salah satu talenta terbaik Italia untuk back tengah Caldara bergabung dengan Milan pada musim panas 2018 lalu Tetapi dia tak pernah memainkan satu pun pertandingan untuk Milan di Serie A Caldara tercatat hanya mengumpulkan dua penampilan bagi Milan dengan rincian satu laga di Liga Eropa dan satu pertandingan di Coppa Italia Laga terakhir yang ia mainkan adalah pada 24 April 2019 Saat Milan kalah 0-1 di Liga kedua semifinal Coppa Italia melawan Lazio Dan dimana secara keseluruhan Caldara hanya memainkan 65 menit penampilan dalam seragam Rossoneri Filippo Insagi telah resmi diangkat sebagai pelatih baru Regina Dan sebagai langkah awal untuk memulai pekerjaan barunya di klub seri B tersebut Insagi telah meminta manajemen Regina untuk mendatangkan sejumlah pemain baru Dengan dua di antaranya adalah dua pemain muda AC Milan Seperti laporan yang dilansir dari Milan News Regina dikabarkan telah meminta informasi terkait gelandang muda Marco Brescianini Dan keeper muda Milan Alessandro Plisari Kedua pemain ini sama-sama belum bisa dipastikan apakah akan menjadi bagian dari skuad utama Rossoneri musim depan Marco Brescianini musim lalu dipinjamkan Milan ke Monsa Tetapi masa peminjaman untuk gelandang 22 tahun itu tak berjalan sesuai yang diharapkan Setelah hanya mengumpulkan 342 menit dari 6 penampilan Sementara Alessandro Plisari, keeper 22 tahun tersebut musim lalu harus absen panjang Setelah menjalani operasi pada lututnya Sumber tersebut tidak merinci seperti apa formula yang coba ditawarkan Regina kepada Milan Tetapi kesepakatan peminjaman plus opsi pembelian mungkin akan menjadi formula yang bisa disepakati oleh kedua tim Akuisisi AC Milan dari elite manajemen ke Red Bar Capital menghadapi masalah hukum Setelah pengadilan di Amerika Serikat telah memberi wewenang kepada Blue Sky Financial Partners Selaku investor minoritas di AC Milan untuk mendapatkan dokumen sebagai upaya menggagalkan penjualan saham di klub tersebut Dokumen yang dimaksud berkaitan dengan dana lindung nilai elite manajemen terkait penyelesaian penjualan 1,2 miliar euro saham AC Milan kepada Red Bar Dilansir dari Reuters, Blue Sky Financial Partners yang memiliki 4,3 persen saham di Milan Menuding elite manajemen melanggar haknya lantaran terlibat pembicaraan rahasia selama beberapa bulan terkait penjualan saham kepada Red Bar Capital Dalam perintah tertanggal 5 Juli, Hakim Catherine Polkvoila di Manhattan mengatakan Blue Sky telah memenuhi standar hukum untuk mendapatkan sejumlah dokumen terbatas Yang diminta untuk digunakan dalam tindakan penyelidikan oleh pengadilan Luxembourg untuk memblokir penjualan atau memperoleh ganti rugi Sumber itu menambahkan bahwa dalam sebuah pernyataan elite mengatakan akan membela diri dari tindakan Blue Sky yang dinilai sembrono Sementara pihak Red Bar Capital sendiri sampai saat ini belum memberikan komentar apapun terkait masalah tersebut Rencana AC Milan yang sedang berusaha untuk mendapatkan seorang pemain sayap kanan baru di bursa transfer musim panas ini Membawa sejumlah nama terus dikaitkan dengan Rossoneri Dan nama terakhir yang saat ini sedang dihembuskan oleh berbagai media adalah penggawa Real Betis Nabil Fekir Pemain asal Perancis itu telah menjadi pemain kunci Real Betis selama beberapa musim Sepanjang musim lalu Fekir mencetak 10 gol dan juga mengantongi 10 asis di semua kompetisi Kemamponya yang bisa bermain sebagai gelandang serang dan pemain sayap dipandang sebagai profil yang dibutuhkan oleh Milan Laporan dari Calcio Mercato menyebutkan bahwa agen pemain 28 tahun itu telah menawarkan kliennya ke Milan Dan Polo Maldini dan Masara disebut cukup mengapresiasi sang pemain Tetapi sumber itu mengklaim bahwa dua direktur Milan tersebut saat ini tidak tertarik untuk membuka negosiasi dengan Real Betis Terkait dengan kemungkinan transfer Nabil Fekir Selain karena fokus untuk segera menyelesaikan pengejaran terhadap Carlos de Cattelar Alasan lain yang membuat Milan enggan membuka negosiasi karena penilaian 35 juta euro Yang ditetapkan Real Betis terhadap mantan pemain Olimpik Lyon tersebut dianggap terlalu tinggi bagi Milan Selain mendapatkan tawaran untuk mengontrak Nabil Fekir AC Milan dalam beberapa terakhir juga telah ditawari kesempatan untuk mengontrak gelandang PSG Jirginho Wijnaldum Calcio Mercato melaporkan AC Milan dan juga Ais Roma adalah dua klub yang sama-sama menerima tawaran untuk mengontrak gelandang asal Belanda itu Tetapi laporan itu mengungkapkan bahwa hanya Ais Roma yang memberikan tanggapan perihal kelayakan operasi transfer Karena pelati Roma, Jose Mourinho telah lama mengincar mantan gelandang Liverpool tersebut Laporan itu menulis bahwa Wijnaldum telah dikeluarkan dari squad PSG untuk tur pramusim Dan bisa mendarat ke klub lain dengan status pinjaman plus opsi pembelian senilai 20 juta euro Ditambah setengah gaji bersih senilai 8 juta euro dari sang pemain akan ditanggung oleh pihak PSG Sementara AC Milan tampaknya tidak tertarik untuk membuka negosiasi Sumber tersebut melaporkan bahwa Mourinho telah memberikan persetujuan untuk menjajaki kemungkinan transfer Dengan mencoba memanfaatkan skema keringanan pajak di Italia Sebagai informasi, skema keringanan pajak ini baru bisa diberlakukan untuk seorang yang memiliki masa tinggal di Italia Dua tahun atau lebih Sehingga bisa diasumsikan bahwa Ais Roma nampaknya mengincar kesepakatan pinjaman dua musim Untuk mencoba memboyong Wijnaldum ke Olimpico Salah satu pemain yang saat ini memiliki masa depan yang terbilang tak menentu bersama AC Milan adalah Timo Bakayoko Gelandang asal Perancis itu menjadi salah satu pemain yang siap dilepas AC Milan Tetapi Rossoneri sulit menemukan pelabuhan baru untuknya Bakayoko direkrut Milan pada musim panas lalu dari Chelsea dengan kesepakatan peminjaman selama dua musim Tetapi fakta bahwa Bakayoko sulit mendapatkan menit bermain sepanjang musim lalu Sekilas menggambarkan bahwa gelandang 27 tahun itu tidak mampu memberikan jaminan kualitas yang diharapkan Fut Mercato melaporkan bahwa Milan saat ini memiliki rencana untuk mempersingkat masa peminjaman Bakayoko Dan Marseille disebut telah membuka pembicaraan dengan Milan Dimana klub asal Perancis itu telah mendapatkan kesepakatan dengan Bakayoko berupa kontrak 4 tahun Yang bisa diasumsikan bahwa Marseille bersedia memboyongnya dari Chelsea dengan status permanen Tetapi meskipun manajemen Marseille telah memberikan persetujuan Manajer baru mereka Igor Tudor telah meminta untuk memblokir transfer Bakayoko Pelatih 44 tahun tersebut sebagaimana diketahui adalah mantan manajer Helas Verona musim lalu Dan ia tentu saja memiliki penilaian lebih terkait kualitas yang bisa ditawarkan Bakayoko untuk Marseille Sejauh ini belum ada laporan lebih lanjut apakah manajemen Marseille tetap akan berpegang teguh pada keputusan awal Untuk tetap mengontrak Bakayoko Atau memilih untuk menyetujui permintaan manajer baru mereka Terima kasih telah menonton!